Menanggapi rumah transisi untuk maksud kami yang dibentuk Jokowi, Kubu Prabowo-Hatta menilai hal itu sengaja untuk membangun opini publik bahwa pemilu presiden telah selesai. Setelah itu ditunjuknya Rini Sumarmo sebagai ketua tim transisi dinilai masih serat campur tangan dari Megawati. Menurut anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Andre Rosyadi, pembentukan rumah transisi merupakan upaya untuk membentuk opini publik bahwa pasangan Prabowo-Subianto-Hatta Raja saatlah kalah. Padahal menurutnya masih ada sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah ditempuh Prabowo-Hatta. Menurut Andre, keputusan KPU yang menyatakan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres 2014 masih dapat berubah jika MK memutuskan sebaliknya. Andre juga menyebut kepengurusan dalam rumah transisi masih didominasi Megawati. Hal itu terlihat dari jabatan ketua tim transisi yang diisi Rini Sumarmo yang merupakan orang dekat ketua umum PDI Perjuangan. Kalau kawan-kawannya isi rumah transisi di Ketua Elegorini Suwadi menunjukkan betapa jelas sinyal bahwa Bu Megawati lah yang berperanan penting di rumah transisi. Karena kita tahu timpul ini Suwadi adalah orang yang selama ini ikut dengan Bumega dan menampingi Bumega kemana-mana saja. terima kasih. Terima kasih.